Intro Shalom, selamat jumpa para penuai dimanapun Bapak Ibu Rada Saya percaya kita semuanya masih semangat dalam menjalani Year of the Great Harvest ini Salah satu hal yang perlu kita miliki agar terus semangat dalam penuaian besar ini adalah Masing-masing kita harus mengalami apa yang namanya kegerakan rohani dalam gereja kita, dalam pribadi kita Karena dengan kegerakan rohani itu kita akan terus bersemangat apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun persoalannya Yang pertama harus kita pahami bahwa dasar dari kegerakan rohani adalah Alkitab yang harus kita miliki, yang harus kita pelajari, harus kita dalami setiap saat Yang kedua doa adalah api daripada kebun rohani yang terus membakar kita sehingga ada semangat yang menyala-nyala Dan roh kudus adalah sumbernya karena itu, tiga hal ini harus terus ada pada kita sehingga kegerakan rohani itu terjadi dalam pribadi kita, dalam jemaat kita, dalam gereja kita Sehingga terjadi Great Harvest yang kita harapkan itu Karena kita percaya ketika terjadi kegerakan rohani, maka akan ada buah-buah yang kelihatan dari kegerakan rohani itu Pertama, akan ada perubahan hidup yang jelas dalam diri kita, dalam jemaat kita sehingga jemaat kita menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan Dan yang berikutnya tentu akan terjadi penuaian besar di mana banyak jiwa yang kita menangkan bagi Tuhan Karena itu, mari kita terus berada dalam kegerakan Tuhan ini sehingga kita lihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita Bapak ibu sekalian apa yang saya sampaikan ini, semuanya ada dalam buku yang telah kami bagikan kepada kita Yang menjadi dasar dari kegerakan rohani kita Karena itu, mari terus bergerak bersama-sama Supaya kita lihat bahwa Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Selamat menuai, selamat bekerja di ladang Tuhan perkara-perkara besar menanti kita semuanya Haleluya, Tuhan berkati, amin Selamat menikmati